hai 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 jumpa lagi dengan saya di channel Mabes Ternanti dalam pembacaan percobaan untuk jodhia cancer di bulan Maret 2021 ini pembacaan secara umum bukan untuk personality jadi disesuaikan saja dengan kondisi kalian situasi dan kondisi kalian saat ini di bulan Maret ya yang akan saya bacakan ini untuk bercinta maupun keuangan untuk kalian kartu yang jatuh adalah yang akan saya bacakan ya jadi kalian yang motivasi dan gambaran kalian untuk menghadapi problem-problem percintaan atau keuangan yang akan kalian hadapi akan datangnya atau di bulan Maret ini kalau bukan di bulan Maret ini maka mungkin akan terjadi di bulan-bulan berikutnya jadi kalian sudah memiliki gambarannya ya nge-ambil aja positifnya di bulan yang berikutnya ya ke sini saya sudah pakai kartu 2 of pentacles the moon 3 of pentacles 7 of sword page of sword depth 4 of cups dan ting of swab jadi disini saya melihat ada sepertinya di bulan Maret ini kalian terhadap cancer jadi cancer kalian sedang memiliki satu pertimbangan kalau dalam percintaannya kalian sedang menimbang-nimbang permasalahan yang sedang kalian hadapi dalam percintaan disini saya melihat disini ada satu hubungan yang terlarang hubungan yang terpatri ada hubungan mungkin orang yang sudah memiliki hubungan lain sudah menikah namun disini kalian memiliki hubungan yang kalian punya ketertarikan secara fisik kalian berhubungan secara lebih erat kepada fisik ketertarikan fisik saja dan disini sepertinya keluarga kalian akan tidak mereskui itu karena ini adalah hubungan yang terlarang hubungannya menyimpang dan ada manipulasi disini manipulasi ya mungkin pasangan kalian ini adalah orang yang bermuka dua dia tidak bisa memilih salah satu dia masih menimbang-nimbang dia belum bisa menentukan pilihan dia ke kamu dan kamu pun demikian kamu masih belum bisa menentukan pilihan kalian karena ada keterikatan antara pesanat kalian dengan seseorang yang mungkin pesanat kalian yang suka menikah jadi ada ketidak percayaan dari antara kalian kalian sama-sama saling membongi tidak jujur sebenarnya kalian bersemangat dalam hubungan ini namun ada kelaguan untuk melangkah ke jendang selanjutnya jadi disini kalian merasa sedikit sakit menjalani hubungan ini karena kalian harus mengorbankan pasangan dari orang yang berdiri dengan anda ini mungkin keluarganya dia kalian menyakiti perasaan atau menghasilkan kehidupan mereka jika kalian merasukkan dengan kalian ini jadi saya melihat disini kalian akan menarik diri dari hubungan ini namun kalian belum bisa mengambil keputusan cobalah memakai logika kalian lebih tegaslah dalam mengambil keputusan untuk kehidupan kalian di masyarakat demi kebaikan hubungan kalian dengan seseorang ini jadi kalian masih menggantung ya masih menggantung sebenarnya kalian punya ketidakkan dalam hubungan fisik ada gairah dalam hubungan kalian ini kalian masih tidak bisa melekaskan dia karena dia ini seseorang yang bisa memenuhi gairah kalian membuat kalian semangat namun disini ada orang ini adalah orang yang juga suka berselingkuh jadi jika kamu melanjutkan dengan dia kamu berpikir panjang ya jangan sampai apa yang sudah kamu alami yang sudah kamu lakukan ini akan terjadi lagi kepada kamu dinosa yang akan datang jadi disini sepertinya kalian sedang mempelajari situasi yang ada antara hubungan kalian dengan pesan kalian ini saya melihat seperti itu kalian ingin mengambil ke tegasan dalam hubungan ini antara berhenti atau melanjutkan namun disini kalian masih sangat mencintai pasangan kalian ini merasa tertarik pada kalian dalam hubungan fisik mungkin dia orang yang kesepian dalam hubungannya dengan tidak mendapatkan apa yang diinginkan dari pasangannya dengan pasangan resminya secara fisik sehingga dia mencari yang lain jadi untuk antisipasi ya kalian harus memikirkan dengan tegas ya mengambil ke tegasan untuk perlu bertanya kepada pasangan kalian ini ya untuk mendapatkan kejelasan agar kalian tidak menjadi bimbang seperti ini karena di satu sisi kalian menderita dan juga kalian membuat orang menderita mungkin pasangannya dengan keluarganya akan menderita akibat dari hubungan kalian ini jadi janganlah mengambil kebahagiaan orang lain karena kita tidak akan pernah berbahagia dari semua ya dan kekerjaan kalian sepertinya ingin melakukan kalian merencanakan sebuah bisnis atau usaha baru atau kalian sedang ingin bertindak ke tempat kerjaan yang baru namun disini kalian masih menginginkan masih nyaman di tempat kerja lama kalian namun disini keuangan kalian itu akan dengan berpindahnya kalian ke satu tempat kerja atau dengan usaha yang akan kalian jalankan ini saya melihat disini kalian akan mendapatkan kenaikan jabatan atau penambahan penghasilan disini akan ada sebuah promosi untuk anda jabatan anda kenaikan jabatan atau BMP anda sekalian kalian di satu bidang yang akan menyebabkan kestabilan keuangan kalian di bulan Maret ini ya disini kalian harus bisa menerima tantangan yang akan diberikan karena kalian akan mendapatkan suasana yang baru dengan cara pula kerja yang baru dengan berhadapan dengan mitra-mitra kerja atau berhadapan dengan kerja yang baru jadi harus ada penyesuaian karena awalnya kalian akan merasa terbebani ya karena kalian masih terbawa dengan pekerjaan kalian yang lama ya atau situasi atau suasana yang tidak semudah kalian kerja di tempat yang lama ya jadi disini harus ada kesimpangan ya penyesuaian ya oke jadi disitu dengan kalian menyesuaikan diri dan lebih cerdas lagi dalam melakukan pekerjaan kalian ya jika kalian menjalankan pekerjaan kalian maka ini akan berpengaruh positif dalam penghasilan kalian oke usaha kalian gitu mungkin kalian harus lebih cermat lebih cerdas meminis atau mengatur sistem penyelolaan dalam usaha kalian ini lebih teratur lebih disiplin ya ya lebih ya pokoknya di pokoknya penuh dengan rencana yang baik yang tersusun dengan rapi ya poin-poinnya apa-apa saja yang kamu harus menyediakan persediaan daftar-daftar untuk tindakan-tindakan apa saja yang akan kalian hadap ke jalan kamu ya lakukan jika kalian menghadapi problem-problem yang sama sekali jauh dari apa yang kalian juga ya jadi dalam berbisnis atau memulai satu usaha atau mendapatkan pekerjaan menghadapi pekerjaan baru sebisa mungkin kalian harus punya persediaan mental ya kesiapan mental kesiapan loyalitas terkuat ya tunjukkan bakat kalian disini ya tunjukkan kemampuan kalian agar kalian bisa dipertahankan atau kalian bisa mempertahankan posisi yang akan diberikan kepada kalian ini jadi kalian perlu lebih terdasar lebih cermat ya membuat peraturan-peraturan peraturan kerja untuk diri kalian ya lebih disiplin ya mungkin dalam tahap-tahap kerja kalian itu harus kalian akur dengan baik ya supaya bisa terselesaikan dengan mudah dan kalian perlu menyesuaikan diri dengan pekerjaan baru kalian ini atau usaha baru kalian ini dalam menghadapi kendara-kendara yang mungkin akan terjadi disana gunakan keahlian kalian ya yang pengalaman-pengalaman kalian di masa lalu ya jangan sampai kalian jika kalian nanti menghadapi pekerja sama dengan seseorang jangan terlalu mudah percaya ya jangan terlalu memberikan pekerjaan penuh kepada mitra kerja kalian atau kalian bekerja sama dengan kalian karena ini berdasarkan pengalaman kalian di masa lalu kalian mungkin pernah mengalami kerugian karena ketidak telitian kalian terhadap mitra kerja kepercayaan kalian ya terlalu cepat mempercayai seseorang yang terlalu cepat mempercayai seseorang untuk menangani usaha kalian ya jadi persiapkan diri kalian untuk menghadapi teman jalan perusaha baru kalian atau bisnis baru ada pekerjaan baru tempat yang baru ya persiapkan diri jalan mental ya harus bisa menyesuaikan ya dan lebih ditingkatkan lagi di Indonesia kalian ya karena loyalitas anda sangat dibutuhkan disini karena kalian akan dipromosikan ya karena dengan jika kita loyal ya ini lebih syarat dalam dan memiliki potensi maka kita akan dipromosikan kita akan memiliki satu peningkatan dalam sebuah kedudukan ya karena setiap atas menginginkan pendamping yang loyal ya untuk dipercayakan dalam sebuah proyek ya oke sekian dulu pembacaan saya untuk jadi cancer di bulan Maret 2021 semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh